Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Vita Hayati Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Amin, ya robbal alamin Masya Allah, tabarakallah Ini paketan aku baru dateng Paketan Marable Pen Walk Pen dari Gotoh Yang katanya sih anti lengket ya Kebetulan sebagai ibu rumah tangga Aku tuh emang lagi sedikit-sedikit Mencicil-mencicil Barang-barang rumah tangga Buat aku yang Kesehariannya di rumah aja Ternyata barang-barang seperti ini tuh lumayan penting ya Jadi yaudah deh aku putusin Untuk mencicil bambelinya satu persatu Dan kalau kalian mau samaan kayak aku Kalian tinggal cek linknya Di description box ya Dan aku bakalan taruh spesifikasinya juga disitu Temen-temen, jadi kalian tinggal cek aja ya Sebenernya Walk Pen ini tuh ada Paketannya gitu, tapi karena aku pengen Tau kualitasnya, jadi aku beli Persatuan dulu Biar kalau memang ternyata bagus Aku tinggal beli paketannya deh Dan yuk-yuk langsung kita coba untuk masak Kebetulan sekali hari ini aku gak belanja Jadi aku akan memanfaatkan yang ada di kulkas aja Dan ini aku akan masak menu pertama Yaitu ayam suwir Pedas kemangi Nah ini dia buah halusnya Tuh ya, udah kualitasnya Tapi ternyata gak halus-halus banget ya Kalian bisa lihat, masih ada bongol-bongol yang gitu tuh Tuh yang buat bulet Nah ini kita tumis Atau kita sangrai Atau apa yang disebutnya ya Maksudnya kita masak aja Sampai dia agak berubah warna Hams itu Kalo udah gak berubah warna Menjadi lebih kecoklatan Ini karena dia udah agak setengah matang Terus juga jangan lupa untuk masukkan garam Masukkan micin Masukkan pindah rasa Aku pake pindah rasa reko Untuk garam, gula, dan micinnya Aku kira-kira aja Sesuai dengan selera masing-masing Lalu aku masukkan daun salam Dan juga daun jeruk Nah disini nih Ada ayam suwir Atau dada filet Yang udah aku rebus sebelumnya Jadi sebelumnya tuh udah aku rebus Dan rebusnya tuh Pakai jahe Dan juga lengkuas Tapi disini aku ngelari kot Jadi aku Langsung aja Masak Ke menu ayam suwir Nah kita tunggu agak sedikit Biar Bumbunya tuh Meresap ke ayam suwir Betulnya jangan sapok ke sepatulanya ya Ya memang ini Kayu udah agak lama Gak apa-apa ya Beli aja Biar aku banyak rejiknya Biar bisa beli sepatula yang set-set gitu loh Nah kalo dikiranya Ini udah agak meresap Masukin nih yang terakhir Kemangi Wah kemangi ini tuh Apa ya Penyedap atau Tambahan daun Yang bikin rasa ayam suwir ini Makin enak dan makin musuh Mantap Nah untuk resep ayam suwir ini Kalo kalian bersama-sama aku Aku bakal tulis Resepnya di description box Oke selanjutnya menu kedua Ini aku mau bikin tempe orek Yang dikit banget ya Karena aku bilang tadi Sisaannya di kulkas Jadi emang tempe oreknya tuh dikit banget Mungkin kira-kira Gak ada setengah dari Papan tempe yang panjang gitu Gak apa-apa ya Dan ini nih Aku mau goreng dulu Tempenya setengah mateng aja Karena nanti Biar dia tuh agak meresap Ke bumbunya Nah setelah udah aku tiriskan Nah ini aku pake minyak yang tadi Bekas goreng tempe Tapi aku kurangin Biar gak kebanyakan Lanjut aku pake irisan Bawang merah Bawang putih Dan juga ada lengkuas Terus abis itu aku kasih garam Kasih micin Dan aku kasih gula merah Biar warnanya tuh Lebih merah lagi Nah ini kita aduk-aduk aja Sampai gula merahnya tuh agak cair Abis itu kita masukin air sedikit Aja biar bumbunya tuh Atau ya bumbunya ya Biar bumbunya tuh Menyebar Atau menyatu ke air Sehingga Dia lebih meresap ke tempenya Dan untuk tambahan Biar warnanya lebih cantik Dan rasanya lebih manis Aku tambahin kecap bango Oh iya disini aku gak tambahin cabai Karena tadi kan menu yang pertama itu udah pedas Jadi yang ini aku skip Pake cabai Lanjut Nah ini nih Keseharian aku sama ibu-ibu Setelah kita sudah Melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah Hiburan kita nih Kita tuh keluar Ya kan Menyiapkan makan siang Atau cemilan Yang dimakan bersama-sama Di siang hari Sambil menemani Anak main Ya namanya juga ibu rumah tangga Ya hiburannya Ya kayak gini Ini nih Abisnya kalau mau main jauh Bingung juga ya Selain Waktunya Gak cukup Terus ribet juga Dan apalagi gak ada suami kan Suami kerja Yaudah lah Inilah hiburan utama kita Bikin tahu isi Dan juga Jasuke Untuk anak-anak Oke Segitu dulu video dari aku Jangan lupa untuk subscribe video ini Nyalakan tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi terbaru dari video aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye